DCT untuk anggota DPRD Kabupaten Pahadaran dalam tahapan pemilu tahun 2024 Sejumlah DCT yang kita tetapkan ada sejumlah 412 DCT, 12 caleg yang kita tetapkan Dengan rincian jumlah laki-laki 254 orang dan juga jumlah caleg perempuan 158 orang Dengan jumlah total 412 calon yang akan berlaga, yang akan bertarung dalam kontestasi pemilu tahun 2024 Dari DCS ke DCT ada yang perubahan? Kita pada saat mengumumkan DCT ataupun menetapkan DCS dulu ada 485 yang kita cek Maka selanjutnya mengikuti proses verifikasi administrasi Selanjutnya juga proses perbaikan data dan diantaranya ada caleg-caleg yang berganti Kemudian pindah partai politik dan seterusnya Sehingga saat ini kita tetapkan 412 calon itu setelah melewati proses tahapan Dari mulai tahapan verifikasi administrasi sampai dengan tahapan akhir tanggapan masyarakat Kemudian juga proses pengecekan terhadap keseluruhan persyaratan dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan PKPU Sepuluh tahun 2020 Terima kasih